hai teman-teman assalamualaikum yuk yuk bikin roti kali ini saya bikin roti tanpa menggunakan mixer dan kali ini saya mencoba nge-mix 2 macam tepung terigu ya saya pakai protein tinggi saya mix sama terigu protein sedang ternyata hasilnya rotinya tetap ampuk dan lebih lembut sih menurut saya walaupun ini tanpa mixer rotinya tetap ampuk seperti ini yuk kalian juga bisa bikin walaupun belum punya mixer ya ikutin aja seperti yang saya contohkan di video ini ini di mangkuk udah saya siapin tepung terigunya saya tambahkan dengan ragi kemudian gula pasir dan juga susu bubuk ini sudah saya campur semuanya semua bahan kering udah sekarang ini kuning telur ya saya timbang beratnya sekitar 78 gram itu 3 butir kuning telur nah bahan yang kering ini kita aduk-aduk dulu seperti ini kemudian baru kita masukkan kuning telur tadi jadi tadi 3 kuning telur ditambah 1 putih telur ya teman-teman totalnya 78 gram kurang lebih segitu kita tambahin susu cair ini susu cair 75 ml kemudian akan saya tambahkan juga sama air dingin disini ini airnya 150 ml saya sisakan dulu sedikit ya siapa tahu nanti terlalu lembek adonannya tapi kalau adonan masih kurang cairan sisanya tadi akan saya tambahkan ini kita aduk-aduk dulu pakai sendok kayu seperti ini atau pakai spatula sampai cairannya itu udah kecampur sama bahan kering nah kalau bahan kering sama cairan udah kecampur ya kira-kira seperti ini ya sekarang kita pakai tangan dan kita akan aduk-aduk adonan ini menggunakan tangan pastikan tangan udah cuci bersih kalau kalian mau pakai sarung tangan silahkan pakai cuma biasanya pakai sarung tangan mulenin adonan agak susah nah ini sisa air tadi saya masukkan aja ya ternyata sudah pas aja ini takaran yang tadi itu sampai adonan menggumpal jadi satu semuanya begini kita keluarkan dari mangkuk pindahkan ke atas meja kerja yang bersih kemudian kita uleni adonannya seperti ini teman-teman tadi cuma sekitar 2 menitan saya uleni kemudian saya tutupin plastik wrap saya diamkan 20 menit adonannya nah setelah 20 menit adonan ini dia akan kalis dengan sendirinya seperti ini ya teman-teman jadi tidak perlu capek-capek mulenin adonan lama-lama kita tutupin aja dulu kemudian didiamkan seperti tadi nah ini baru lanjut kita masukin 2 bahan yang terakhir yaitu butter dan juga eh sorry sorry garam tadi udah di awal ya garam udah di awal ini yang paling terakhir cuman butter aja sekarang akan kita aduk-aduk dengan adonan si butternya ini sampai butternya benar-benar tercampur merata sama adonan yang awal tadi cara ngaduknya gimana kayak gini aja teman-teman kalau ngadon manual kayak gini rekomendasi saya maksimal setengah kilo seperti ini ya karena kalau udah sampai 1 kilo kalian bakal keluar tenaga lebih ekstra lagi tapi kalau tangan kalian kuat ya tidak apa-apa nah ini butternya udah mulai kecampur tapi belum merata lanjut aja kita campur-campur seperti ini yang lengket-lengket di meja kerja dibantu sama scraper aja ya kalian pakai scraper kemudian diambil dan diratakan dengan adonan nah ini udah campur rata istirahatin tutupin plastikret diamkan lagi sekitar 15-20 menit adonan akan menjadi semakin kalis dengan sendirinya teman-teman tuh kayak gini sudah kelihatan kan adonannya udah tambah kalis walaupun tidak perlu diulenin sampai capek-capek kayak gitu tadi aja bentar nah ini udah glutennya sudah mulai terbentuk sekarang ini adonan diulenin sebentar lagi tapi cuma di kayak gini-giniin aja udah habis ini adonan mau saya istirahatkan lagi sebentar ya jadi kita 3 kali istirahat adonannya supaya tidak capek menggulenin adonan begini teman-teman ya triknya kalau menggulenin manual dan terigunya lumayan banyak ini tadi setengah kilo totalnya nah ini udah tambah bagus adonannya gulutannya makin bagus sekarang kita bulatkan adonan tutupin plastik wrap lagi kita diamkan 15-20 menit maksimal 30 menit ya nanti kalau terlalu lama akan terlalu banyak udara atau gas di dalam adonan nanti ngerondingnya agak susah oke ini udah saya bulatin sekarang tutupin pakai plastik wrap setirahat dulu kita cuci tangan bersih-bersih peralatan yang tadi kita pakai nah ini udah 20 menit saya diamkan adonannya adonan dia ditambah lembut sekarang kita pipihkan buang udara-udara yang sudah ada di dalam udah deh ini teman-teman tinggal kita bagi-bagi adonannya potong dan timbang sesuai selera mau dibikin jadi roti seukuran apa mau dibikin pakai layang atau mau dibikin jadi roti manis yang bijian juga bisa ya udah ditimbang-timbang kita rounding dibulatkan sampai permukaannya mulus oke ditutupin plastik seperti ini ini yang ini mau saya bikin jadi roti sisir prosesnya kayak biasa ya habis diistirahatkan kayak gini adonan tinggal kita pipihkan lipat dua susun di dalam loyang roti sisir seperti ini masih ada lagi sisa adonannya separoh saya bagi-bagi juga bulat-bulatin kemudian tutupin plastik wrap setelah dibulatin kita istirahatkan dulu sekitar 10 menit nah kalau udah 10 menit baru kita bisa bentuk dan juga kasih isian ini mau saya kasih isian mesas aja kayak gini dibentuk bulat kemudian mau saya susun di dalam loyang ya pastikan kalau kalian kasih isian tutupnya harus rapat ya supaya ketika dia mengembang adonannya tidak terbongkar saya susun kayak gini aja di dalam loyang udah dikasih baking paper dan diolesin sama butter pinggiran yang tidak ada baking papernya tutupin serbet diamin kurang lebih selama 1 jam ini yang udah mengembang dan sudah saya oles sama susu cair ini yang udah selesai dipanggang panggangnya sesuaikan sama oven masing-masing ya kalau pakai oven listrik kalau pakai oven gas open deck beda-beda waktu panggangnya nah ini dia hasilnya ini tadi saya panggang pakai oven listrik sekitar 20 menitan pakai oven listrik api bawah dulu baru api atas terakhiran cuma buat ngematengin atasnya aja rotinya seperti ini hasilnya teman-teman percobaan nge-mix protein tinggi sama protein sedang ya dan tanpa mixer bagaimana hasilnya tetap dong rotinya empuk asalkan penanganan adonannya itu benar kemudian stepnya itu benar takaran bahannya benar ya perbandingan antara cairan dan bahan kering itu juga harus pas supaya hasilnya roti itu bisa tetap empuk nah kayak gini jadi buat teman-teman yang belum punya mixer kalian tetap semangat jangan terkecil hati kalian juga bisa bikin roti yang empuk dan lembut ya tetap semangat buat mencoba kalau gagal coba aja lagi diperbaiki lagi insyaallah setelah itu nanti bisa kok dapetin roti yang hasilnya ampuk tuh kayak gini oh ya satu lagi nih pesan saya panasin oven sebelum memanggang adonan ya karena ini banyak yang tidak teman-teman ketahui ovennya belum panas tapi roti sudah dimasukin makasih udah nonton video ini teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati